selamat menikmati selamat menikmati mas Totok menghubungi saya bahwasannya ada seorang pemuda yang kurang lebih seusia dengan saya umurnya mendekati 40 tahun yang mana sakitnya udah berapa lama? udah 18 tahun sakit mulai 2006 sampai sekarang 18 tahun dan sekarang kondisinya sangat miris beliau harus ada di belakang rumah hanya beratap terpal kenapa kok harus diikut lahirnya? kenapa kok gak kakinya atau tangannya gitu? dulu itu sempat dipasong kakinya sempat di rantai tangannya di kontak ganti gitu loh pak sekarang terakhir di rantai lahirnya sekarang itu kan yang terakhir itu mau kok bagaimana ya? nganu gitu loh pak oh muka nah ini sampah ini ibunya dan ini beberapa kali dibawa berubat kemana-mana katanya sampai jual apa-jual apa gitu jual rumah-rumah rumahnya sampai habis sampai pomaan gitu loh pak pomaan itu apa? pomaan itu kayak rumah fisiknya rumah fisiknya rumah gitu jadi mohon doanya insya Allah kita akan lihat kalau memang nanti bisa kita bawa kita bawa ya sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya menjadikan Allah SWT bapak rumahnya mana? rumahnya ini sudah? iya dulu dipasong di sini oh, dulu ditaruh di sini memang ini sengaja dicor ini berarti pak ya? iya di sini apanya yang ditali? kaki? ya guluh guluh sama lehernya? guluh oh guluh ya di sini juga leher? iya masak Allah pak kok ini bekas pasongnya masuk nggak? eh? pasongnya nggak sih? pasong kayu ini dulu orang nggak ratak pasong pasong kayu ini juga dulu pak kalau silang untuk kayu aduh di apa? eh tahun terakhir 2008 ini mulai ini tuh 2006 langan kaki pasong kita silang kayak gitu ya pak bapak punya kis kis dia itu ya jadah tapi pasal laku yang kedua ketua ketua beton itu murah maris hilang kedua juga hilang kisnya juga hilang hilang tuh pak mas sampe kan keluarganya yang keluarganya siapa? ini kan kakak beradik oh ini kakak beradik kok nggak dengan ini masalah ya? hehehe eh ini kan nanti kita bawa ya? iya kita bawa saya minta tolong ditanyakan ke pak lurahnya siap kisnya kayak apa? iya jadah masalahnya gini eee orang sakit kayak begini itu kan terus pengobatannya terus tapi iya nggak tahu siapa tahu nanti Allah ngasih ngasih jalankan kita nggak tahu ya? iya jadah ayo mas ayo oh itu dulu ini kakak namanya apa namanya? ekor mas ikor mas nanti kok udah nanti ya mas ini ya? kutirnya kutirnya kok nyamuk ya jika kakak dihubung oh gitu? iya dikasih celana dibakar langsung dibakar langsung dibakar perungkusan ini merah orangnya di dalam dia lagi tidur terus kalau BAB kayak apa? iya langsung ditempat kalau di sana? ya sama ditempat nggak diajarin berarti? iya atau selama biar BAB ditempat itu kan gini pak dulunya itu pernah dirantai terus dilepas pasnya dilepas kan dia nggak sembuh gitu loh tapi dia kemana-mana tapi kalau BAB-nya tahu pasnya dimana kalau ada saat dilepas tahu masih kun seumur umur pak seumur umur baru kali ini saya melihat orang dipasung di leher loh pak kenapa kok nggak di kaki aja eh mah coba bukain gimana? dilepas iya tapi yang tapi kan yuk kalau di leher itu kasihan loh mas kuram pak pulisi leher ini mau ketanya ujah ujah iya Samen kepengen dilepas apa enggak, pengen, kalau misalkan yang lepas Pak Purnomo Samen marah-marah enggak, terus kalau marah-marah Pak, ya Allah Pak nyamuk ibu Pak, mas Samen lihat ya, saya mau bantu, tapi besok ada perwakilan keluarga yang ke rumah saya, kita cek kondisinya, karena saya enggak mau disalahkan, matanya kuning loh, kalau matanya kuning ini, apa ya, mata kuning itu telat makan, bisa kena liver iya Pak, masalahnya, sampai kita lihat mata saya, matanya jengat, iya kuning rupanya namanya siapa namanya, namanya korulanam, namanya korulanam, lu bisa ngomong gini namanya korulanam, biasa, sampe-sampean diikat, diikat leher ini yang ikat siapa, orang tua bapak, kenapa kok samain mau, enggak tahu, kok enggak tahu, sudah berapa lama samain diikat, sebenarnya tiga bulanan, benar pak, tiga bulanan, iya, tiga lima bulan, lima sampai tiga bulan, sampe nggak ngomong pak, dilepas pak saya, jangan ditaruh di sini, enggak, sampe diem aja, kenapa kok diem aja, iya, enggak berani, enggak berani sama orang tua, nanti kalau ikut pak Purnomo, enggak boleh ngelawan di sana, sholatnya harus ikut, semua harus ikut, harus nurut mas Rehan, ambilkan alat-alatnya ini, di anun semuanya, dipersihin nanti kuncinya sama mas Agus, oh sudah, ya sudah, pak ini kuncinya kayak apa, ada kuncinya enggak, mas, ini baju, sampein aja yang bawa, nanti, ada kamar, pak ada kamar mandi enggak di sini, ini saya bawa pulang, bu, jangan khawatir, saya cuma mau doanya aja, ini kalau nggak dilepas, mas, gimana saya mau pulang, di ibunya, botong, 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 eh, botong, eh, botong, eh, kapur, eh, sebelahnya, ada kamar mandi enggak di sini, mas, ada pak di sini, gimana, di rumah anaknya, saya, lima tahun menangani orang dengan gangguan jiwa, baru kali ini saya ngelihat, ya mohon maaf, kita enggak tahu, yang jelas, benar-benar baru kali ini saya ngelihat, menyaksikan sendiri, bahwasannya orang dipasung, bisa menjati apa orang? wuh, wenae, misuti, laku ini serabu ya gani, misuti, uang-uang, gitu, enggak, 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 ya Allah nyamuk ikan ini buah, pak, sampai di sini, saya tanya, Tuhan ini siapa namanya? Tuhannya siapa namanya? Siapa? Agamanya apa agamanya? Ayo agamanya apa? Agamanya ada apa? Saya nanya, siapa panggilannya sama? Siko, Mas Eko, agamanya apa? Islam apa enggak? Agamanya sama apa? Duh, kok agamanya, kok terserah saya? Ayo minum dulu, dihabisin, ada, ada kamar mandi, ibunya? Ada, ya sudah, Pak, sampe buka anaknya, sampe bismillah dong, berdoa dulu, berdoanya kayak apa, pak? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ketemu dengan waras, itu waras, sekarang nggak tanya, sekarang saya tanya, sampean mau ikut saya atau sampean di sini diikut lehernya? Ikut, diikut? Ikut, enggak, ngamuk? Enggak, oh beda, pak, beda, pak, ini bukan ini kuncinya, pak, Oh sini, 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 ini kan benda, ya, karena nggak apa, nggak apa, kan apa, kan, kantor, Ya, so, sudah berapa lama nggak pernah dibuka? Ya, 5 bulanan, iya, masuk, doang, sampai, harus anu, minyak, 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 Sekarang kita dibawa bambu, Kak tanya, ini namanya siapa? Oh, ini oli? Ya, mas, itu juga ada bambu, ya, betul ya, mas, ya? Ya, jenengi siapa, jenengi siapa? Mas, ayo, Apa sih yang Toto? Eh, bengit, apa? Ini mas Toto, ini mas Toto tadi yang hubungi saya, Baca yang ngelali, ya? Loh, ya, tahu nggak bisa kan, masakannya, Nah, Nah, ini, kalau di kaki sih nggak apa-apa, di leher, ini kayak apa, ini? Ini apa pak? Samen, saman gedein itu, ini ya, kapan? Samen umurnya berapa? Dua puluhan Wah, dua puluh, mas Wah, ini kayak sepeda moter, ya, sih, oli Ini kaya apa mas, ngasihnya? Nggak tahu pak Saya tuh, coba tahu, sudah karatan ini, Iya mas, bukan kuncinya Eta si gembuknya, mas? Ya Allah, ya, tak? Iya, ya Ini saman teke, teke, kone mas, ben, nggak, nggak, nggak ayo mas, samain sebelah sini itu bapak, masalahnya apa ya eh, babat, gak bisa pak ini pak masalahnya sudah karatan ini, nah iya kan samain ada gergaji tak iya, pakai gergaji besi ya ya Allah, nyamuk eh, wuhh nyamuk eh, wuhh nyamuk eh, wuhh coba ayo, ini dibuka sendiri nih lureh, gak makanya itu juga, siapa tau itu kena kan kan itu dulu gitu loh maksudnya dikorok Oh inilah paling kuncinya Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai-sampai diikat mas ya jadi mas ikut ini terakhir 8 bulan dia harus diikat lahirnya di belakang rumah kondisi telanjang terus untuk sakitnya udah berapa lama 18 tahun 18 tahun itu kok dari 2006 ya mandinya dimana ini kamarnya siapa ini anaknya mana ayo mandi dulu ayo gosok gigi sekalian ya nanti tidak boleh marah-marah di rumahnya Pak Purnomo seger ya udah nggak pakai andu nggak apa-apa yang penting seger bayangkan selama 16 tahun beliaunya sakit dan terakhir 5 bulan terakhir dia harus diikat lehernya dia harus diikat lehernya naik mobil sama naik mobil nah sekarang minta sekarang hujan ya apa itu ini apa itu terpot 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 terpah kita minta harus dulu sama bapak ibu sini jangan gitu ibunya duduk dulu ayo sama bapaknya sampai tanya dulu sampai dulu pernah diikat di sini berapa lama sampai di 10 2006 apa ini sekarang 10 tahunan ya Alhamdulillah ya Allah tunggu sekerja ya Allah Amin gimana maksudnya ya itu sering sembuh tapi juga sering kumat ibu nangis ikhlas ya mohon doanya ayo sini teman-teman semuanya Alhamdulillah Mas Toto nggak marah nggak apa waktu kita aja namun bener-bener saya mau doanya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan karena selama saya bikin konten channel YouTube selama saya terjun di orang-orang dengan gangguan jiwa baru kali ini saya ngelihat ada manusia yang sampai dirantai lehernya ya Mas yo sampai diiket disini dulu apa leher atau kaki atau tangan leher juga terus apa tangannya sejujurnya Pak berarti sampai di sini di sini nih leher juga yang diiket terus kalau BAP kayak apa kalau eek-eek kalau eek-eek panggil Pak Pak gitu nanti kalau di tempatnya Pak Purnawa kalau mau BAP langsung nggak boleh panggil-panggil ya bener ya ya mohon doanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rindu sekali lagi dukung terus kegiatan kami mungkin gara-gara Anda mendukung tekan tombol like separate bagikan komen Allah menjadikan amal perbuatannya semuanya jadi berkah baruka karena kita tidak tahu amal perbuatan kita yang mana yang menjadikan kita diri dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan konten channel ini bisa dipakai untuk tambahan berubat Mas Eko Eko ya Mas Khoirul Anam Mas Khoirul Anam panggilannya apa Eko ya sudah tak lihatnya bu tak bismillahirrahmanirrahim ini ya ini nih ini Khoirul Anam KTP nya punya enggak Mas Khoirul Anam enggak punya KTPG KTP ini-sini nggak apa-apa Bu sudah foto kopi ini oke ya sementara kita bawa nanti sampai ingatkan saya kalau misalkan nanti sudah dinyatakan sehat ya gimana sudah siap ke rumah Pak Purnomo mohon doanya Allah memberikan kesembuhan ya dukung terus kegiatan kami beres ya sekali lagi saya mohon maaf eh kita ini tadi konten ke tujuannya mudah-mudahan nanti untuk bisa tambah-tambah pengobatan ya dan kita sudah pamit ke keluarga ini juga keluarganya dan diperbolehkan saya cuma mohon doanya mudah-mudahan Mas Eko atau Khoirul Anam benar-benar sihat pelafiat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai